Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel youtube saya Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuat akun WeFast Buat kalian yang saat ini belum punya akun WeFast dan belum tau bagaimana cara membuatnya Kalian bisa saksikan video ini sampai selesai Baik teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya Silahkan kalian buka aja di hp kalian yaitu playstore Kemudian kalian tinggal cari di kolom pencarian, kalian tulis WeFast Kalian klik Nah kalau sudah ketemu tinggal kalian pilih aja dan kalian pilih klik install Jadi WeFast adalah sebuah aplikasi atau platform sosial Yang dapat menghubungkan antara fans dengan boy band atau girl band kesukaan kalian Seperti BTS, TXT dan lain sebagainya ya guys ya Oke disini aplikasinya sedang proses install Kita tinggal tunggu aja ya Baik teman-teman disini aplikasi WeFastnya sudah kita install Langsung aja di close ya playstore nya dan dia akan muncul di halaman handphone kalian Langsung aja kalian buka aplikasi WeFastnya Oke seperti ini tampilannya Kemudian kalian gunung ke bawah Kalian langsung pilih aja I agree let get started Kemudian kalian pilih bahasa yang ingin kalian gunakan ada bahasa Korea dan English Tidak ada pilihan bahasa Indonesia ya guys ya Tapi nanti ada terjemahan bahasa Indonesia nya Kemudian kalian pilih next Oke kemudian kalian langsung pilih aja seek up Nah disini kalian tinggal pilih mau daftar pakai apa Email, Twitter, Google atau Apple Disini saya pilih yang pakai akun Google ya Klik aja akun Google kalian Nah kalian tinggal pilih akun yang ingin kalian gunakan untuk mendaftar di WeFast Nah disini saya pilih email yang ada di handphone ini Saya klik Kita tinggal tunggu ya Nah kemudian seperti ini Kemudian pilih next Kemudian kalian pilih seek up Selanjutnya kalian diminta untuk membuat password Password nya itu terdiri dari angka Kemudian huruf dan spesial karakter ya guys ya Disini saya akan contohkan password yang ingin saya gunakan Pertama saya ingin menggunakan spesial karakter yaitu add Ya tanda add ini Kemudian saya tulis pakai huruf besar L Kemudian saya lanjutkan dengan huruf kecilnya Lampung Jadi saya tulis lampung Kemudian baru angkanya Nah seperti ini ya guys ya Nah setelah itu kalian tulis juga di bagian bawahnya Juga sama dengan yang atas Pastikan ini checklist semua ya guys ya Ini checklist 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 itu artinya passwordnya sudah benar Klik lagi add Kemudian seperti ini Nah kita lihat ya Ini adalah contoh password yang saya gunakan Add lampung 20 Oke kalian bisa ganti lampungnya dengan kata-kata kalian Kemudian angkanya bisa kalian gunakan angka yang kalian ingat Oke jika sudah kalian pilih next Selanjutnya kalian dipinta untuk mengisikan nama depan dan nama belakang Jadi saya pilih Masukkan aja budi Ini budi Dan nomor 2 nya adalah wati Jadi budi wati Kalian bisa tulis nama depan dan belakang kalian aja Kemudian pilih next Selanjutnya kalian pilih nationality nya Kalian klik Kalian pilih older than South Korea Kemudian oke Jika sudah kalian langsung pilih next lagi Kalian gulir ke bawah ya Ini agree semua Kalian klik ya Ini klik ya Kalian klik agree sampai ininya muncul seperti ini Kemudian next Oke kemudian pilih yes Verify your email Oke disini WeFast meminta kita untuk memverifikasi email kita Oke kalian tinggal buka aja email yang ada di handphone kalian Kalian buka email Kemudian kalian pilih email yang kalian gunakan untuk mendaftar WeFast Nah disini kan saya pakai yang budi wati 2021 ya Kalau belum muncul email dari WeFast Kalian balik lagi Kemudian buka aja halaman ini Kemudian kalian pilih recent email Oke ini sudah dikirim ulang Kemudian kalian buka lagi emailnya Kalian refresh guys Oke disini muncul ya email dari WeFast Kalian klik Kalian dikirim ke bawah Kalian langsung tab aja Klik verify email Seperti ini Oke kita tinggal tunggu aja Oke teman-teman Your successful create your WeFast account Jadi sudah terverifikasi Langsung aja klik continue to WeFast Nah sudah selesai ya guys ya Nah selanjutnya Kalian tinggal klik aja process to apps Kemudian pilih buka Seperti ini guys Kemudian pilih buka aja langsung Oke disini kita sudah selesai membuat akun Selanjutnya kita tinggal pilih login Klik login lagi Kemudian kalian pilih continue with email Nah disini silahkan kalian masukkan email yang kalian daftarkan tadi ya Saya menggunakan email ini tadi Kemudian Tuh salah terusnya Kemudian add Email ya Silahkan kalian masukkan email kalian Jika sudah selanjutnya kalian pilih next Kalian masukkan password yang kalian daftarkan tadi Oke Kalian masukkan password yang kalian buat tadi ya guys Disini saya pilih yang ini tadi Selanjutnya kalian masuk Selanjut Selanjutnya kalian masukkan password yang kalian buat pada saat mendaftar tadi ya guys Disini saya pakai yang ini tadi ya Nah seperti ini Tadi kan saya pakai ini ya Sampai ini di checklist semua Kemudian pilih next Oke guys disini kita sudah masuk ke akun Weverse Nah disini kita sudah masuk ya Selanjutnya kalian tinggal pilih aja Artis mana yang kalian inginkan guys Nah disini ada banyak banget TXT, BTS, Keyframe, Seventeen, Anypin, Nuez, dan seterusnya ya Disini saya pilih yang BTS Saya klik BTS Kemudian saya pilih join now Nah pada saat join now kalian diminta untuk memasukkan nickname Masukkan aja nickname kalian ya guys Budiwati Kemudian 20 Ini tadi ya Oke jika tanda checklist artinya tersedia Kalian langsung pilih down Oke disini kita sudah masuk menjadi fans dari BTS Disini kita bisa melihat feed atau branda Dari status-status yang dibuat oleh para artis dari BTS ini Nah seperti ini ya guys Kalian bisa juga mengikuti salah satu artisnya saja Kalian pilih artis Kemudian kalian tinggal pilih aja artis mana yang kalian ingin kepoin gitu ya Kemudian disini saya ingin kepoin yang V Saya klik aja V Nah kemudian kalian bisa lihat status dari V Ya seperti ini guys Oke Ini bahasanya bahasa Korea semua ya Kalau kalian tidak tahu ini artinya apa Kalian bisa transit menggunakan fitur transit yang ada di pojok sini Kalian klik Kemudian kalian pilih bahasa Indonesia Down Maka Dia akan langsung ter-translate disini Uh apakah anda Seperti itu ya guys Kemudian kita coba lagi klik Apa yang kau lakukan sekarang Nah seperti ini Kemudian kalian juga bisa lihat di feednya artis ini Ya kalian bisa lihat ini kan banyak banget nih Artisnya menulis status ya Kalian tinggal klik aja translate Nah dia akan berubah jadi bahasa Indonesia Oke teman-teman Sekian video dari saya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Kalian bisa pilih Artis mana Atau boy band mana Atau girl band mana Yang ingin kalian ikuti Apakah TXT GFRIEND SEVENTEEN Atau BTS Atau Cherry Ballet ini Oke sekian dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax